Belum adanya kompetisi yang digulirkan secara resmi oleh PSSI membuat sejumlah pemain sepak bola terpaksa meramaikan pertandingan antar kampung Antau Tarkam. Seperti dua pemain Persib, Persib Julham Zambrun dan Firman Utina meramaikan pertandingan Piala Bupati Cup di Banjargara, Jawa Tengah. Pusat menjuarai Piala Presiden, dua penggawa Persib Julham Zambrun dan Firman Utina mengikuti kompetisi antar kampung Bupati Cup di Banjargara, Jawa Tengah. Memperkuat tim Kayu Ares Banjargara, Julham menjadi penyerang utama bersama Firman Utina yang menjadi pengatur serangan di lini tengah. Dalam pertandingan ini, Julham Zambrun berhasil mencetak satu gol dari titik putih. Meski berhasil menyarankan gol, namun tak berhasil membawa timnya meraih kemenangan dan harus menelang kekalahan melalui adu penalti. Belum adanya kompetisi reguler resmi dan belum adanya tanda-tanda islah antara PSSI dan Menpora, membuat para pemain bertaraf nasional menjaga kebugaran dengan mengikuti kompetisi tingkat lokal. Tim lokal Kayu Ares sengaja mengundang dua pemain Persib ini untuk memeriahkan Bupati Cup. Nama besar kedua pemain ini terbukti bisa menyedot perhatian masyarakat Banjargara, sehingga tak kurang 3.000 penonton memadati stadion. Tadi kita mendatangkan pemain dari Persib tentunya itu tujuan daripada kami, manajemen daripada Andalas, ingin bahwa masyarakat itu tahu bahwa kita sebenarnya bisa. Dan yang kedua bahwa tujuan kita adalah untuk menghibur warga masyarakat, Banjargara, dan sekitarnya. Pertandingan antara tim PSCS Cilacap dan Kayu Ares Banjarnegara ini harus berakhir imbang dengan skor sama kuat 1-1 dan kemenangan harus ditentukan lewat adu penalti. Dengan hasil akhir, dimenangkan PSCS Cilacap dengan skor 3-0. Pertandingan Bupati Cup Banjarnegara ini diikuti oleh 16 tim dari sejumlah kebupaten di Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Nofit memberitakan.